Halo saudara-saudara dan teman-teman semua Selamat jumpa dengan Demon Channel Kali ini saya akan mereview Bunga liar atau tanaman liar Yang bernama ketul Nama lain dari bunga ketul adalah Aceran Aceran Hari Uga Kalau orang Sunda Petul Ketulan Ketul Kebu Ketul Sapi Jaringan Caringan Kalau orang Jawa Lanci Tua Lancing Tua Cing Lancingan Kalau orang Madura Serta Spanis Nedi Black Jack Burger Tick Inggris Bunga ini umumnya ditemukan liar Sebagai gulma di tepi jalan Di kebun-kebun pekarangan Di perkebunan Di perkebunan 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 Atau pada lahan-lahan terlantar Menyukai tanah yang lembab dengan sinar matahari penuh Ketul Ketul didapati di ketinggian mulai 0 mater hingga ketinggian 2300 mater di atas permukaan laut Ketumbuhan ini berbunga sepanjang tahun dengan kelopak berwarna putih Dengan kuntum berwarna jingga di tengahnya Bunga ketul Dalam penyerbukannya dipantu oleh sebagian besar serangga secara epijok Yakni Pembuahan dengan cara menempel di bagian luar tubuh binatang Setelah terjadi proses pencampuran antara putih dengan benang sari Maka akan terjadi proses pembuahan Dan dalam waktu seminggu Apabila kondisinya sesuai Atau 35 hingga 60 derajat 60 persen biji buah Yang terjatuh di tanah akan berkecambah Daya kecambahnya pun tetap tinggi Setelah 3 hingga 5 tahun tersimpan Sekitar 80 persen biji Masih mampu berkecambah Ini yang menjadikan bunga ketul Dapat tumbuh dan Beradaptasi di berbagai keadaan Saudara-saudara dan teman-teman semua Jangan lupa subscribe Like dan Comment Bunga ketul adalah salah satu tanaman obat yang sangat penting Karena dalam berbagai penelitian medis Ditemukan bukti bahwa bunga ketul memiliki sifat farmakologis yang efektif Seperti kegiatan antibakteri Rebusan atau perasan daun Dimanfaatkan untuk Mengatasi batuk Angania Atau sakit dada Sakit kepala Demam Diabetes Sembelit Manceret Kecaringan Sakit perut Sakit gigi Keracunan Begal-begal Serta Dicampurkan dalam air mandi Untuk menyembuhkan gatal-gatal dan nyeri Rematik Nah saudara-saudara Sampai disini dulu review tentang Bunga ketul Yang Liar ini Tapi juga Ada manfaatnya Sampai disini video kali ini Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya